Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alur Cerita Daungwa series dari film Martial Master untuk part yang terbarunya ya. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk men-support channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alur Cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Kapten Tian berterima kasih kepada Qin Chen. Karena Qin Chen telah membantu dan mengubati racun hitam yang ada di dalam tubuhnya. Ia berjanji kelak selama dirinya masih ada di sana, Qin Chen bisa melakukan apapun di area penjara hitam. Dan tidak ada orang yang bisa menganggunya. Di sisi lain dari Aula Senjata. Ketua Aula Yelu memeriksa pedang pemberian Qin Chen. Ia menilai kalau besi hitam tersebut memiliki ketahanan tempat yang buruk. Tapi ia tahu kalau pedang tersebut diukir dengan pola yang begitu rumit. Dan menurutnya itu jelas merupakan teknik pendinginan seratus putaran dalam teknik penempahan kuno. Dan pedang itu dibuat dalam satu nafas tanpa ada jejak ukiran. Dan kemungkinan teknik penempaan pedang itu adalah satu gerakan yang legendaris. Lalu Tetua Yelu menanyakan kepada Hainu di mana Qin Chen berada. Hainu menjelaskan kalau Qin Chen sebetulnya mau datang secara pribadi menemui Tetua Yelu. Namun tak disangka terjadi sesuatu saat di perjalanan. Dan ditangkap oleh divisi penjaga kota karena keluarga Leng yang melapor. Seketika Ketua Yelu pun sangat terkejut dan sangat marah. Dengan keluarga Leng dan divisi penjaga kota yang bersekongkol untuk menangkap Qin Chen. Tetua Yelu meminta Hainu dan Tuan Shubo untuk jangan khawatir. Karena ia akan segera mengirim seseorang ke penjaga kota untuk membebaskan Qin Chen. Sebelum pergi Hainu dan Tetua Shubo pun berterima kasih. Ia mengatakan kalau pedang tersebut diberikan untuk Tuan Yelu sebagai hadiah. Di sisi lain ketua pavilium yaitu Zuo Kim Feng sangat marah. Dan menyalahkan Tetua Shubo yang membiarkan Qin Chen dibawa pergi oleh orang-orang penjaga kota. Lalu ia memberikan sebuah token pavilium kepada Nona Shouya. Untuk pergi ke divisi penjaga kota dan meminta penjaga kota melepaskan Qin Chen. Dan ia sebagai ketua pavilium harus bisa menyelamatkan Qin Chen. Dan dari penjara divisi penjaga kota. Wakil Komandan Geng sangat marah kepada semua penjaga penjara hitam yang melakukan Qin Chen seperti tamu terhormat. Di saat mereka akan memberi hukuman kepada semua penjaga. Tiba-tiba Kapten Tian menghampirinya dan langsung menakisnya. Ia mengatakan kalau itu semua adalah perintah darinya. Ia juga mengatakan kalau dirinya bukanlah bawahan dari Wakil Komandan Geng. Jadi semua yang di penjara hitam ia yang mengendalikannya. Wakil Komandan Geng pun tidak mengurusi Kapten Tian. Namun ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Qin Chen dari tahanan tersebut. Di saat mereka akan bertindak Kapten Tian pun langsung menjegahnya. Ia mengatakan ketika Qin Chen tiba di penjara hitamnya maka Qin Chen adalah tahanannya. Dan Wakil Komandan Geng tidak boleh membawanya pergi begitu saja. Ia juga menjelaskan jika hari ini Wakil Komandan Geng ingin membawanya pergi maka langgahi dulu mayatnya. Wakil Komandan Geng pun merasa kesal kepada Kapten Tian yang tidak memiliki rasa hormat kepadanya dan telah melakukan pelanggaran. Ia akan melapor agar posisi sebagai Kapten penjara hitam akan segera dicabut. Sementara Kapten Tian pun mengusir Wakil Komandan Geng dari tempat tersebut. Anak buah dari Kapten Tian pun merasa takut karena Wakil Komandan Geng adalah orang dari Komandan Gu. Dan Kapten Tian telah menyinggungnya. Kapten Tian pun berkata dengan tegas kalau dirinya lah yang akan bertanggung jawab sendiri sepenuhnya. Dan tidak akan melibatkan anak buahnya. Lalu ia mengingatkan kepada anak buahnya kalau Qin Chen lah yang telah menyingkirkan energi jahat Yin di tubuhnya. Dan siapa yang ingin menyebabkan Qin Chen, ia tidak akan membiarkannya. Karena ia masih memahami prinsip balas budi. Tapi ia tahu kalau pangeran ketiga telah ikut campur dalam masalah tersebut. Dan ia tidak tahu berapa lama akan bisa bertahan di sana. Lalu seketika Qin Chen pun menanyakan siapa pangeran ketiga. Kapten Tian pun menjelaskan kalau pangeran ketiga adalah kandidat utama yang akan menjadi raja berikutnya. Ia juga mempunyai kekuatan yang mengerikan. Jika Lord Qin Chen punya ide, ia meminta untuk segera melakukannya. Dan Kapten Tian mungkin tidak akan bisa bertahan lama di sana. Ia juga meminta Qin Chen untuk tidak berurusan dengan pangeran ketiga. Dan jangan bertindak sembarangan. Di sisi lain dari kantor wakil komandan gang. Pengawalnya melapor kalau ada seseorang yang datang. Dan yang datang adalah Nona Xiaoya dari Pavilion Pil. Nona Xiaoya berpesan dan diperintahkan oleh ketua Pavilion Pil dan meminta divisi penjaga kota untuk melepaskan Qin Chen. Nona Xiaoya juga memberikan sebuah token Pavilion Pil. Namun wakil komandan gang mengatakan kalau itu semua tidak ada hubungannya dengan orang-orang Pavilion Pil. Ia pun membuang token Pavilion Pil dan meminta memberitahu kepada Nona Xiaoya kalau Qin Chen adalah penjahat penting dari divisi penjaga kota. Dan Pavilion Pil tidak layak banding. Ia pun meminta penjaganya untuk mengusirnya. Tak selama berapa lama, penjaga itu pun kembali lagi dan melapor. Kalau dekan Aula Senjata meminta bertemu. Dan ia diperintahkan oleh ketua Aula untuk membebaskan Qin Chen. Ia pun sangat terkejut kenapa Aula Senjata juga membelak Qin Chen. Namun ia tetap dalam pendiriannya dan meminta mengatakan kepada Aula Senjata kalau Qin Chen adalah penjahat penting dari divisi kotanya. Tak lama kemudian, penjaga itu pun kembali lagi dan melapor untuk ketiga kalinya. Wakil komandan gang pun lagi-lagi terkejut. Siapa yang datang lagi untuk membebaskan Qin Chen? Lalu penjaga itu menjelaskan kalau yang datang sekarang adalah manajer dari Tanah Suci Bloodline. Ia meminta divisi penjaga kota untuk segera mebebaskan Qin Chen. Wakil komandan masih merasa bingung kenapa Qin Chen memiliki hubungan dengan Tanah Suci Bloodline. Di saat bersamaan, manajer Chen Xiang pun datang untuk menemui wakil komandan gang. Wakil komandan gang pun tahu ternyata yang datang adalah manajer Chen dari Tanah Suci Bloodline. Tanpa basa-basi, manajer Chen pun memohon wakil komandan gang untuk membebaskan Qin Chen. Namun, wakil komandan gang tidak bisa memenuhi keinginan manajer Chen. Karena Qin Chen adalah tahanannya dan tidak mungkin melepaskannya dengan begitu mudah. Manajer Chen pun menjelaskan kalau Qin Chen adalah tamu presiden Nanggong. Dan meminta mempertimbangkan konsekuensinya. Akan tetapi, komandan gang tetap tidak mau melepaskan Qin Chen dan mengusir manajer Chen untuk segera pergi dari sana. Manajer Chen pun sangat kesal dan ia meminta wakil komandan gang untuk segera melepaskan Qin Chen. Jika tidak Tanah Suci Bloodline-nya pasti akan membalasnya sampai akhir. Di sana, wakil komandan gang dengan santenya mengatakan beraninya manajer Chen mengancam dirinya. Ia pun meminta pengawalnya untuk mengusir paksa manajer Chen. Manajer Chen pun memilih meninggalkan tempat tersebut. Wakil komandan gang dengan percaya diri dan ia ingin melihat siapa lagi yang berani menggertak dirinya. Karena ia tahu di belakangnya ada pangeran ketiga yang mendukungnya. Dan dari pusat Pavilion Pil, Nona Shioia melapor kepada ketua. Kalau ia tidak bisa memasuki gerbang divisi penjaga kota. Ketua Pavilion pun sangat kesal dan ia mengira kalau dinasti Wei sudah tidak menganggap serius Pavilion Pilnya. Dan kali ini jika ia tidak memberi pihak lain tamparan bagaimana bisa bertahan kelak. Dan ia meminta Nona Shioia untuk menyampaikan segera hentikan semua transaksi pil dengan keluarga kerajaan dinasti Wei. Akun dan hutang sebelumnya juga harus dilunasi besok pagi. Dan dari Aula Senjata, Bawahan juga melapor kepada ketua Aula Ye Lu. Kalau sebelum dirinya menemui wakil komandan divisi penjaga kota, ia sudah diusir. Ia juga sudah menjelaskan kalau dirinya adalah suruhan dari Aula Senjata. Namun ia tetap diabaikan. Bahkan mereka mengatakan sesuatu tentang Aula Senjatanya yang hanya pandai besi juga berani meminta permohonan. Mereka juga mengatakan Aula Senjata mereka dibuat khusus oleh Pavilion Dingsi. Ketua Aula Ye Lu pun sangat marah kepada divisi penjaga kota. Ia sangat menyesal. Karena setelah mendukung Pavilion Dingsi selama bertahun-tahun, seluruh dinasti Wei sudah melupakan Aula Senjatanya. Ia pun menulis surat untuk diberikan kepada Pavilion Dingsi untuk segera membatalkan semua kerjasama dengan keluarga kerajaan dan tangguhkan semua transaksi. Karena Aula Senjatanya memiliki 60% saham di Pavilion Dingsi dan mereka tidak akan bisa menolaknya. Di sisi lain dari Pavilion Pil, ketua Pavilion juga merasa harga dirinya dinjak-injak oleh wakil komandan geng. Dan beraninya mereka tidak memandang tanah suci bloodline-nya. Ia memutuskan akan memasuki istana sekarang juga. Dan bertanya kepada dinasti Wei apakah sudah tidak memerlukan tanah suci bloodline-nya lagi. Beberapa batuk kemudian dari kekasaran dinasti Wei. Yang mulia sedang mengeluh karena dinasti Wei-nya sekarang menghadapi banyak masalah. Kekuatan di sekitarnya juga telah mengawasi dinasti Wei-nya. Yang menjadikan ia selalu gelisah. Lalu penasihatnya meminta Yang Mulia harus bisa menjaga diri karena dinasti Wei-nya masih tergantung kepadanya. Di saat bersamaan, bawahannya yaitu Tuan Wei datang dan akan melapor kepada Kaisar. Ia mengatakan kalau Pavilion Pil baru saja membatalkan semua transaksi dengan keluarga kerajaannya. Mereka juga memberikan batas pelunasan tunggakan obat pil besok pagi. Seketika Yang Mulia pun sangat terkejut dan apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Wei pun tidak tahu apa penyebabnya. Ia menjelaskan kalau orang-orang dari Pavilion Pil datang untuk memberitahunya kepada Yang Mulia. Jadi Yang Mulia akan segera membicarakan masalah tersebut dengan Ketua Pavilion Zuo. Dan ia ingin tahu apakah dinasti Wei-nya telah menyinggungnya. Di saat Tuan Wei pergi, ada bapak-bapak lagi yang datang dan melapor. Ia adalah Tuan Ki Heng. Ia melapor kalau ada kabar buruk yang datang. Ia baru saja menerima informasi dari Pavilion Dingsi. Yang Mulia pun merasa heran. Kenapa Pavilion Pil dan Pavilion Dingsi yang telah bekerjasama dengan dinasti Wei selama bertahun-tahun? Mengapa tiba-tiba membutuhkan kerjasamanya pada saat bersamaan? Tuan Si Heng juga menjelaskan kalau Pavilion Dingsi memutuskan kerjasama atas perintah dari Aula Senjata. Yang Mulia juga merasa heran dengan Aula Senjata. Yang sebelumnya tidak pernah memamerkan ketenaran. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.